Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatulil muttaqin Wal'udwana ila ala zalimin Asyadu anla ilaha ilallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma la ilmalana illa ma'alamtana Allahumma alimna ma yanfa'una wazidina ilma Wa aslih lana syadana kullah Wala takilna ila anfusina tarhata'inin Qaum sulimin, pemerintah yang Allah SWT muryakan Kembali kita di program acara Kisah Nabi dan Rasul Dan untuk saat ini kita masih Bersama kisah Nabi Allah Ibrahim alihissalam Qaum sulimin yang Allah SWT muryakan Kita akan berbicara Berbicara dan membahas tentang kisah selanjutnya Ya ini kisah antara Nabi Ibrahim Dengan istrinya yang selamat tadi Sarah Yang mana ia datang bersama dengan Ya ini budaknya Ya ini Hajar Pemerintah yang Allah SWT muryakan Sarah kembali kepada suaminya Dengan keadaan selamat Kemudian ia pun akhirnya meneruskan perjalanan ke Ke negeri Syam Untuk berda'wah disana Dan pemerintah yang Allah SWT muryakan Sejatinya Sarah Adalah seorang wanita yang mandul Ia menyedari Selama ini menemani Nabi Ibrahim Ya Belum mampu Memberikan keturunan Tentunya ini karena izin Allah SWT Maka akhirnya Sarah pun berinisiatif Untuk memberikan Hajar Kepada Nabi Ibrahim Suaminya tercinta Agar supaya ya Agar supaya Mudah-mudahan Ya melalui perantara Hajar Allah SWT Memberikan momongan berupa anak Kaum muslimin Yang dirahmati Allah SWT Maka singkat cerita Akhirnya Nabi Ibrahim pun Menerima hadiah dari Sarah Dan akhirnya Ya Lahirlah Ya Dari Hajar Seorang anak Yang diberi nama dengan Ismail Dan inilah anak pertama Yang Allah SWT Karuniakan Kepada Nabi Ibrahim Setelah Puluhan tahun Menantikan Kehadiran Seorang anak Komuslimin Yang dirahmati Allah SWT Cerita tentang Hajar Sarah dan Nabi Ibrahim Tidak sampai disini Ya Tatkala Sarah Mendapati Dan melihat Bahasanya Hajar telah Melahirkan anak Laki-laki Mulailah Tumbuh Dan muncul Dari diri Dari diri beliau Berupa Kecemburuan Dan ini Adalah Sifat yang Wajar Yang dirasakan oleh Hampir setiap wanita Melihat Bekas Membantunya Mampu Melahirkan Anak Laki-laki Maka Timbullah Rasa Cemburu Dari Diri Sarah Maka Akhirnya Sarah Ingin Melakukan Perbuatan Yang Membuat Hajar Takut Akhirnya Kau muslimin Rahmat Allah SWT Karena Melihat Kecemburuan Dari diri Sarah Akhirnya Nabi Allah Ibrahim A.S. Beliau Memutuskan Untuk Membawa Hajar Bersata Ismail Ke Negeri Yang jauh Dari Rumah Kediaman Sarah Dan ini Tentunya Atas Izin Dan Perintah Dari Allah SWT Maka Muslimin Rahmat Allah SWT Akhirnya Hajar Dan Ismail Yang masih Kecil Dibawa Oleh Nabi Allah Ibrahim A.S. Kesebuah Tempat Yang Tandus Yang Gersang Yang Hampir Tidak Tanda Tanda Kehidupan Di Dalamnya Dan Ini adalah Tempat Yang Nantinya Akan Dinamakan Dengan Kota Makkah Maka Muslimin Ini Rahmat Allah SWT Tadkala Nabi Ibrahim Bersama 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 Hajar Dan Ismail Yang masih Kecil Telah Sampai Di Kota Makkah Ya Di Kota Yang Dimana Akan Dibangun Di Rumah Allah SWT Baitul Haram Masjid 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 Al-Haram Dan Ka'bah Maka Beliau pun Akhirnya Memberikan Kepada Keduanya Bekal Berupa Kurma Dan Juga Minuman Kemudian Setelah Itu Akhirnya Beliau pun Pergi Meninggalkan Keduanya Di Padang Pasir Di Lembah Yang Tandus Dan Gersang Yang Hampir Saja Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Di Dalam Maka Akhirnya Tadkala Melihat Suaminya Ibrahim Hajar pun Berkata Kepada Nabi Ibrahim Ya Ibrahim Aina Tadhab Kemana Engkau Akan Pergi Dan Kemana Engkau Akan Menyegalan Kami Di Tempat Di Lembah Yang Tidak Ada Sesuatu Di Dalam Tidak Ada Orang Maupun Tidak Ada Sesuatu Yang Diharapkan Bisa Memberikan Kehidupan Kemana Engkau Pergi Ya Ibrahim Mendengar Ya Perkataan Dari Hajar Mendengar Ya Pertanyaan Dari Hajar Nabi Ibrahim Tetap Melanjutkan Perjalanannya Untuk Kembali Ke Negeri Syam Dan Hajar Mengulangi Perkataan Ini Berulang Kali Ya Ibrahim Aina Tadhab Wata Rukuna Bihadal Wadil Ladi Laisafihi Insun Waleshi Kemana Engkau Pergi Apakah Engkau Akan Meninggalan Kami Di Yang Tidak Ada Apa-Apa Di Dalamnya Tidak Ada Orang Dan Sesuatu Apapun Maka Tetap Melihat Sikap Nabi Ibrahim Tetap Teguh Melanjutkan Perjalanan Menuju Kesham Akhirnya Akhirnya Hajar Pun Sadar Barangkali Ini Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akhirnya Ibu Bertanya Kepada Suaminya Ibrahim Ya Ibrahim Apakah Allah Yang Menyuruhmu Untuk Melakukan Semua Ini Maka Mendengar Pertanyaan Dari Hajar Ini Nabi Ibrahim Mengatakan Na' Iya Sejujurnya Ini Adalah Perintah Dari Rok Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Muslimin Rahmati Allah Subhanahu Lihatlah Jawaban Dari Istri Yang Soleha Ini Dari Suami Yang Soleh Dan Nanti Anaknya Akan Jadikan Sebagai Seorang Yang Soleh Bahkan Menjadi Nabi Apa Jawaban Dari Ibunda Ismail I Dengan Rasa Percaya Dari Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keyakinan Yang Mendalam Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahasanya Allah Tidak Akan Menyanyiakannya Karena Ini Merupakan Perintah Dari Allah Maka Tadkala Mendengar Jawaban Nabi Ibrahim Iya Ini Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Hajar pun Mengatakan Jika demikian Maka Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Tidak Akan Menyanyiakan Kami Inilah Bantu Apa Kepercayaan Keyakinan Hajar Kepada Bantuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mungkin Mendolimi Hambanya Tidak Mungkin Berbuat Semana-mana Kepada Hambanya Akhirnya Kau Muslimin Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hajar Akhirnya Membiarkan Keberkian Suaminya Yang Tercinta Ibrahim Alayh Salam Kemudian Berjalanlah Nabi Ibrahim Menjauh Dan Kembali Kota Syam Dan Sampainya Di Daerah Bernama Thaniyatul Wada' Ia pun Kembali Menoleh Kebelakang Menuju Menghadapkan Wajahnya Di Tempat Yang Ia Tinggalkan Anak Dan Istrinya Tadi Kemudian Beliau Berdoa Dan Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Rabbana Inni Askantu Mindur Riyati Biwadin Ghairi Zara'in Inda Baytikal Muharram Wahai Rabb kami Ya Tuhanku Sejumlah Aku telah Meninggalkan Sebagian Dari Keturunanku Di Suatu Lembah Yang Tidak Ada Tanaman Tanaman Di Dalamnya Dan Lembah Tersebut Berada Di Baytikal Muharram Di Tempat Rumahmu Yang Disucikan Ya Karena Nabi Ibrahim Tahu Disini Ada Tempat Yang Dimana Nantinya Akan Dibangun Rumah Allah Subhanahu Rabbana Liyuqimus Salah Wahai Rabb kami Mudah-mudahan Mereka Ya Mau Mengerjakan Solat Ya Aku tinggalan Mereka Akhirnya Mereka Bisa Mengerjakan Dan Mengerjakan Solat Faj'al Af'idatam Minan Nasi Tahwi Ilahim Maka Jadikanlah Ya Hati-hati Sebagian Manusia Tahwi Ilahim Condong Kepada Mereka Dan Berilah Mereka Rizki Berupa Buah-buahan Supaya Mereka Mau Bersyukur Kepadamu Ya Rabb Inilah Doa Nabila Ibrahim Alis Salam Tetkala Meninggalkan Keluarganya Di Padang Pasir Yang Tandus Dan Gersang Beliau Melakukan Ini Karena Perintah Dari Allah Subhanahu Watt Dan Tentunya Sebagai Seorang Ayah Sebagai Seorang Suami Yang Soleh Ia Mendapati Dirinya Memiliki Rasa Kasih Sayang Kepada Keluarganya Makanya Disamping Beliau Menunaikan Perintah Dari Allah Subhanahu Watt Beliau Berdoa Kepada Allah Subhanahu Watt Untuk Kebaikan Agar Diberikan Kepada Keluarganya Yang Ia Tinggalkan Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Watt Kita Pindah Kepada Kisahnya Hajar Ahli Salam Kepada Istri Nabi Ibrahim Tadkala Nabi Ibrahim Telah Kembali Ke Kota Syam Ke Negeri Syam Hajar Tinggal Berdua Bersama Anaknya Ismail Yang Masih Ia Ia Percaya Allah Akan Membantunya Akan Memberikan Pertolong Daripadanya Dan Ia Pun Akhirnya Duduk Disitu Menunggu Sambil Memakan Buah Kurma Dan 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 Meminum Air Air Minum Yang Ditinggalkan Nabi Ibrahim Tadkala Bekal Mereka Habis Disinilah Ya Hajar Menunjukkan Kepada Kita Akan Sikap Tawakal Yang Benar Kepada Allah Subhan Wa Ta'ala Apa Yang Ia Lakukan Tadkala Ia Ia Percaya Bahasanya Allah Pasti Akan Menolong Pasti Dia Akan Menyenyakannya Bukan Berarti Ia Duduk Menunggu Pertolongan Dari Allah Subhan Wa Ta'ala Saja Tetapi Apa Ia lakukan Ia Pun Berusaha Menjemput Pertolongan Dari Allah Subhan Wa Ta'ala Inilah Maka Tawakal Berusaha Terlebih Dahulu Dan Hasilnya Allah Diserahkan Kepada Allah Subhan Yang Ia Lakukan Ia Akhirnya Meletakkan Ismail Kemudian Ia Pun Lari Menaiki Bukit Yang Dimana Bukit Tersebut Bukit Sofa Ia Melihat Dari Atas Bukit Barangkali Ada Orang Lewat Supaya Bisa Dimintai Pertolongan Ia Tidak Melihat Ada Satu Orang Pun Yang Melewat Di Daerah Itu Akhirnya Ia Pun Mencari Bukit Yang Lain Didapat Di sana Ada Bukit Marwa Ia Lari Dari Bukit Sofa Menuju Bukit Marwa Pindah Tempat Untuk Melihat Mencari Tahu Apakah Ada Orang Yang Lewat Di Sekitar Situ Ternyata Kau Muslimin Rahmat Allah Subhanallah Tadkala Ia Pindah Dari Satu Bukit Ke Bukit Yang Lainnya Ia Tetap Saja Tidak Melihat Ada Seorang Pun Yang Melewati Tempat Itu Ia Tidak Berputus Asa Ia Tidak Berputus Asa Akhirnya Ia Pun Kembali Lari Ke Atas Bukit Sofa Melihat Kembali Apakah Ada Segerombolan Orang Kafilah Dagang Yang Melewati Tempat Itu Tapi Juga Tidak Ada Didapatkan Seorang Pun Yang Melewati Tempat Tersebut Ia Pun Kembali Berlari Lari 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 Untuk Menaiki Bukit Marwah Dan Beliau Lakukan Ini Sebanyak Tujuh Kali Dan Dikali Yang Ketujuh Kau Muslimin Rahmat Allah Subhanallah Dikali Yang Ketujuh Beliau Mendengar Ada Seorang Yang Berkata Kepadanya Diamlah Ia mendengar Ada suara Ia merasakan Disini gak ada Seorang Kecuali Aku Dan Anakku Ini Suara Dari Mana Akhirnya Tadkala Ia menoleh Ke arah Anaknya Yang dia Letakkan Di tempat Itu Ia melihat Ada Seorang Malaikat Yang Tengah Berada Di samping Anaknya Kemudian Ia melihat Mata air Mulai Muncul Dari Bumi Ada Ria mengatakan Itu adalah Dari Hentakan Kaki Ismail Ada Ria mengatakan Itu adalah Mata air Muncul Karena Ini digali Oleh Malaikat Dengan Sayapnya Maka Mata Air Air Tersebut Dan Akhirnya Air Susu Dari Beliau Pun Akhirnya Kembali Muncul Dan Bisa Membuat Anaknya Ismail Kembali Bisa Meminum Air Susu Dari Ibunya Kau Muslimin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenai Perbuatan Hajar ini Tadkala Muncul Air Zamzam Dari bawah Tanah Kemudian Beliau Pendung Air tersebut Beliau Buat Tanggul Tanggul Kecil Supaya Air Tersebut Tidak Pergi Kemana Mana Dan Bisa Diminum Rasulullah 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 pernah bersabda Rahimah Allah Hajar Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Hajar Kalau seandainya zam-zam tersebut Setelah awal muncul Tidak dibendung Tidak dijadikan sekitarnya Ada bendungan kecil Atau tanggung kecil Niscaya sesungguhnya Zam-zam akan menjadi Air sungai yang mengalir Dengan deras Tetapi kaum muslimin rahmat Allah SWT Tentunya ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT Bahwasanya zam-zam Atau sumur zam-zam Dia tidak Mengalir seperti Air sungai Kaum muslimin Yang Allah SWT muliakan Tadkalah hajar minum Kemudian juga mampu memberikan air munam kepada Anaknya dan malaikat Masih ada disitu Malaikat berkata kepada hajar Malaikat mengatakan Sejujurnya Allah tidak akan menyanyikanmu Jangan takut Sungguhnya Allah tidak akan menyanyikanmu Dan ketahui lah Sungguhnya di tempat ini Akan dibangun rumah Allah SWT Yang nantinya akan dibangun Oleh suamimu Ibrahim Dan juga anakmu ini Ismail A.S Kau muslimin Inilah kisah Tentang Hajar dan anaknya Yang mana mereka berdua tinggal Di lembah tersebut Karena disitu ada sumber air Akhirnya mereka pun menetap disitu Dan Tidak berapa lama Akhirnya Lewatlah Segerombolan Ataupun Kafilah dagang Dari daerah Yaman Mereka adalah Kabilah Jurhum Mereka melewati Daerah tersebut Kemudian mereka melihat Di atas Ada burung yang mengitari Daerah yang berdekatan dengan Tempat yang mereka lalui Akhirnya mereka berkata Semuanya burung tersebut Tidaklah mengitari Sesuatu Kecuali di bawahnya Pasti ada air Maka akhirnya apa Kabilah Jurhum tersebut Menyuruh Ya budaknya Untuk mengecek Apakah benar Di tempat situ Ada air Maka pergilah budak dari Rombongan dagang tersebut Ia pun akhirnya Mendapati bahwasannya Memang benar Disini ada air Akhirnya ia pun Beritahu kepada Rombongan tadi Akhirnya kaum muslimin Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rombongan tadi Dari kabilah Jurhum Yang datang dari Negeri Yaman Akhirnya mereka pun Singgah di tempat sebut Dan meminta izin Kepada hajar Sebagai bentuk Ini penghormatan kepada Orang yang pertama Mendapatkan Air tersebut Ia meminta izin Supaya Diizinkan untuk Ya Mampir disitu Dan pertama-tama Kaum muslimin Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hajar Mengizinkan Tetapi tidak mau Memberikan izin Bagi mereka Untuk minum Dari air tersebut Tetapi kaum muslimin Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya manusia Memiliki Rasa iba Ya Memiliki Jiwa sosialis Ya Jiwa sosial Yang Tentunya Membuat Kehidupan Manusia Semakin Bagus Tetapi Awalnya beliau Tidak mengizinkan Kabilah jurhum Untuk meminum Air Zamzam Akhirnya mulilah Tumbuh Pada diri beliau Rasa iba Dan rasa kasihan Kepada mereka Akhirnya mereka pun Diberikan Air minum Diberi izin Untuk memberi Untuk meminum Air zamzam Tersebut Dan singkat cerita Kaum muslimin Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ya karena Air zamzam ini Tidak pernah surut Ya Akhirnya mulailah Berdatangan Ya Orang-orang Dari kabilah jurhum Ya Untuk Tetap Tinggal Di Lambah tersebut Dijadikan disitu Sebuah Pemukiman Dan disitulah Nabi Ismail A.S. Tumbuh Dan besar Di tempat tersebut Bersama ibunya Hajar Dan juga Kabilah jurhum Yang datang Dari negeri Yemen Singkat cerita Kaum muslimin Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Disinilah Awal mula Nabi Allah Ismail A.S. Belajar Bahasa Arab Dari Orang-orang Yemen Dari kabilah jurhum Dan sebagaimana Yang telah kita bahas Pada pertemuan yang awal Bahwasanya Orang Arab Dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah Aribah Baidah Orang Arab Yang telah Dibinisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lagi Asarnya Tidak ada lagi Bekasnya Tidak ada lagi Keturunannya Mereka adalah Orang-orang Samud Dan juga Kaumnya Nabi Ad Kaumnya Nabi Saleh Kaumnya Nabi Hud Yang disebut dengan Kaum Ad Kemudian Ya Mereka Sudah binasa Ya Ada lagi Kaum Menjadi orang Arab Dan inilah Keturunan dari Nabi Allah Ismail A.S. Dan Nabi Allah Ismail Disebut sebagai Salah seorang Atau salah satu Bangsa Arab Dari Arab Musta'ribah Kaum Muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Mulihakan Kita lanjutkan Kisah Nabi Allah Ibrahim A.S. Di program Kisah Nabi Dan Rasul ini Dan insya Allah Kita Akhiri Kisah Nabi Ibrahim Di edisi kali ini Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Mulihakan Sebelumnya telah kita Bahas Secara panjang Dan lebar Kisah Nabi Ibrahim Yang berda'wah Dengan kaumnya Kemudian Nabi Ibrahim Kisah beliau Bersama Raja Namrud Raja yang dolim Dan kisah beliau Bersama keluarga beliau Dan sekarang Kita akan membahas Kisah Nabi Ibrahim Tadkala beliau Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Menyembelih Anaknya Kaum Muslimin Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenai kisah Diperintahkannya Nabi Ibrahim Menyembelih Anaknya Sungguhnya telah Dituangkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Telah disebutkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Allah ta'ala Berfirman Maka kami berikan Kabar gembira Kepada Ibrahim Dengan Kelahiran Seorang anak Yang santun Falamma Balagwa ma'ahu sa'ya Maka Tadkala Anak tersebut Telah mencapai Usia Yang bisa Diajak Untuk berusaha Maka Ibrahim Berkata kepada Anaknya Ya Bunai Wahai anakku Sesungguhnya Aku melihat Dalam Mimpiku Bahwasanya Aku Menyembelihmu Fandur Madatara Maka Lihatlah Apa pendapatmu Tentang hal tersebut Maka Anaknya Nabi Ibrahim Yang bernama Ismail Berkata Kepada beliau Kala Ya Abatif Al Mata Wahai Bapakku Laksanakanlah Apa yang Diperintahkan Untukmu Setajiduni Insya Allah Minas Sabirin Sungguhnya Aku akan Dapati Aku termasuk Orang-orang Yang Sabar Maka Tadkala Keduanya Telah Menyerahkan Diri Mereka Kepada Allah Berserah Diri Kepada Allah Dan Nabi Ibrahim Meletakkan Pelipis Anaknya Untuk Disembelih Maka Tadkala Nabi Ibrahim Telah Bersiap-siap Untuk Menyembelih Anaknya Karena Beliau telah Membuat Anak berbaring Di atas Pelipisnya Datanglah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Nadainahu Ayya Ibrahim Maka kami Panggil Ibrahim Wahai Ibrahim Balas Beri Ia Beri Ia Balasan Semua ini merupakan Ujian yang sangat Nyata Dan kami Tebus Ibrahim Dengan Berupa Sembelihan Yang Besar Inilah Bentuk Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana Nabi Ibrahim Melaksanakan Perintah Allah Dengan Cara Menyembelih Anaknya Tetapi Allah Subhanallah Ganti Anaknya tersebut Dengan Sembelian Yang sangat Besar Dan kami Jadikan Nama Ibrahim Abadi Untuk Orang-orang Yang datang Belakangan Salamun Ala Ibrahim Maka Kesejahteraan Untuk Ibrahim Demikianlah Kami Balas Orang-orang Yang melakukan Kebaikan Semuanya Ia Termasuk Di antara Hamba-hamba kami Yang beriman Kepada kami Dan kami Beri kabar Gembira Kepadanya Berupa Ishak Anak Beliau Nabi Dan kami Jadikan Ia Sebagai Nabi Dan termasuk Orang-orang Yang Yang soleh Qaum Muslimin Dirahmati Allah Subhanallah Inilah Kisah singkat Tentang Bagaimana Allah Subhanallah Menguji Kecintaan Nabi Ibrahim Apakah Cinta Beliau Cinta Beliau Kepada Allah Subhanallah Lebih tinggi Lebih besar Dibanding Cinta Kepada Anaknya Dan ujian Ini Qaum Muslimin Rahmati Allah Subhanallah Diturunkan Allah Subhanallah Tadkala Ismail Tengah Berumur Yang dimana Umur tersebut Adalah Umur Yang Menjadikan Para Orang-orang Tua Sangat Mencintainya Karena Umur tersebut Umur Yang Bisa Menjadikan Anak Sudah Mulai Mampu Membantu Orang tuanya Di saat Itulah Allah Subhanallah Berit Ujian Kepada Nabi Ibrahim Apakah Apakah Kecintaan Ia Kepada Rabnya Lebih Besar Dan Lebih Tinggi Dibanding Kecintaan Ia Kepada Anaknya Maka Benar Apa Mendah Mendah Mendahulukan Cinta Nabi Ibrahim Kepada Para Sahabat Para Sahabat Juga Berbeda Pendapat Apakah Yang Disembelih Ini Adalah Ishaq Atau Ismail Karena Tidak Ada Hadith Dan Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Bahwasanya Anak Yang Disembelih Tersebut Adalah Ismail Nah Disinilah Timbul Perselisian Antara Ulama Ya Antara Ishaq Atau Ismail Kau Muslimin Rahmati Allah Subhanahu Wattala Ahlu Kitab Atau Dalam Ahli Kitab Dalam Kitabnya Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Mereka Menyebutkan Bahwasanya Anak Yang Disembelih Oleh Nabi Ibrahim Adalah Ishaq Anis Salam Tetapi Ya Pendapat Ini Ya Dibantah Oleh Orang Ataupun Ulama Yang Condong Mengatakan Bahwasanya Ismail Adalah Anak Ibrahim Yang Disembelih Oleh Bapaknya Dan Dari Orang Yang Mengatakan Bahwasanya Ismail Adalah Orang Atau Anak Yang Disembelih Oleh Bapaknya Adalah Yang Pertama Bahwasanya Ya Anak Yang Disembelih Ini Disifati Dengan Sifat Sabar Sebagaimana Firman Allah Subhanahu yang berbunyi Satajiduni Insya'allahu Minas Sabirin Wahai Bapakku Engkau Akan Mendapati Diriku Termasuk Orang Orang Yang Sabar Ya Kata Sabar Disini Menjadi Kuncinya Di Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Berfirman Wa Ismail Wa Idris Wa Dulkifli Kullum Minas Sabirin Dan Ismail Idris Dan Dulkifli Semua Itu Termasuk Orang Orang Yang Sabar Maka Di ayat ini Allah Subhanahu Jelaskan Dan Tegaskan Bahasanya Ismail Memang Benar-benar Orang Yang Sabar Ini Salah satu Bukti Dan Dalil Bahasanya Yang Disembelih Merupakan Nabi Nabi Ismail Al-Islam Al-Islam Kemudian kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang kedua adalah bahwasannya kisah tentang kabar gembir ya. Bahwasannya Nabi Ibrahim akan diberi anak yang bernama Ishak. Ini adalah kisah yang muncul setelah kisah perintah untuk menyembelih anak Nabi Ibrahim. Maka dari sini ulama menjelaskan kisah Ishak datang belakangan. Dan kisah tentang penyembelihan datang lebih dulu. Oleh karena itu bisa disimbulkan bahwasannya anak yang disembelih atau anak yang akan dikorbankan untuk disembelih merupakan Ismail AS. Dan di antara dalil yang lain juga kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasannya Ismail adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih. Bahwasannya kita ketahui penyembelihan anak ini terjadi di kota Makkah. Dan orang yang tinggal di kota Makkah atau anak Nabi Ibrahim yang tinggal di kota Makkah adalah Ismail bukan Ishak. Karena Ismail adalah putra dari Hajar. Sementara Ishak adalah putra dari Sara. Inilah di antara dalil dan bukti yang menunjukkan bahwasannya Nabi Allah Ismail AS adalah anak beliau yang diperintahkan untuk disembelih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin menjelamati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali atau kita berpindah kepada kisah Nabi Ibrahim setelah kisah penyembelihan atau kisah perintah penyembelihan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail AS tadkala sudah dibayarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diganti sembelihannya berupa seokar kambing. Ini beliau tidak dijadikan orang yang disembelih tetapi dijadikan orang yang tetap umurnya untuk hidup ke beberapa tahun setelahnya. Kemudian saya ingin Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kita berpindah kepada kisah Nabi Ismail yang telah tumbuh dewasa di negeri Makkah atau di kota Makkah. Kisah yang pertama, tadkala Nabi Ismail AS telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Beliau menikahi salah seorang putri dari kabilah Jurhum dan beliau akhirnya tinggal bersama istrinya tersebut di kota Makkah. Dan perlu kita ketahui kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Nabi Ibrahim ketika itu tidak tinggal di kota Makkah. Ia tinggal bersama istrinya Sarah di negeri Syam. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim AS ingin menjelai anaknya Ismail yang berada di kota Makkah. Akhirnya ia pun pergi dari kota Syam menuju kota Makkah untuk mengunjungi anaknya yang telah sekian tahun ia tinggalkan. Ia ingin mengunjungi anaknya yang dulu diperintahkan untuk disembelih. Tetapi pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala gantikan ia dengan seekor sembilan yang besar. Maka sampailah Nabi Ibrahim di kota Makkah. Kemudian tadkala ia sampai di kota Makkah. Ia pun mencari kediaman Ismail dan ia dapati rumah Ismail tidak ada penghunungnya kecuali istrinya. Maka ia berkata kepada istrinya Nabi Ismail kemanakah suamimu wahai fulana. Ia mengatakan sungguhnya suamiku sedang pergi mencari makan. Ia pergi mencari sesuatu yang bisa untuk dinafkakan kepada keluarganya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim AS kembali bertanya kepada istri dari Nabi Ismail AS. Aku ingin mengatakan dan bertanya kepadamu, bagaimanakah kehidupanmu tinggal bersama suamimu? Ia mengatakan sungguhnya kami dalam keadaan kesulitan. Kami susah mendapatkan makanan yang kami inginkan. Dan beberapa keluhan yang ia utarakan di hadapan Nabi Ibrahim AS. Dan sesungguhnya istri Nabi Ismail AS ini tidak mengetahui siapakah orang yang berada di hadapan ini. Maka muslimin rahmati Allah SWT. Tetap kala mendengar jawaban dari istri Nabi Ismail AS ini, Nabi Ibrahim AS mengatakan, Dan sesungguhnya aku ingin kembali ke rumahku. Tetapi aku ingin titip pesan kepadamu. Kalau seandainya Ismail suamimu datang, maka tolong bilang kepadanya agar kiranya ia mengganti kosen pintunya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim AS pun pulang. Dan selang beberapa saat, Datanglah Nabi Ibrahim AS. Dan kalau ia datang, Ia merasakan seolah-olah Ada seorang yang baru saja datang Dan mampir ke rumahku. Maka ia berkata kepada kaumnya, kepada istrinya. Wahai istriku, apakah ada tamu tadi Yang mampir ke rumah kita? Maka istrinya mengatakan, Benar wahai suamiku. Tadi ada seorang tua Dengan ciri-ciri demikian. Kemudian ia bertanya kepadaku Tentang kehidupan kita. Maka aku jawab, kehidupan kita serba sulit dan lain sebagainya. Kemudian ia sebelum pergi, Meritirkan pesan kepadaku. Ia berkata, Agar kiranya engkau mengganti kosen pintumu. Maka muslimin rahmatullah s.w.t. Mendengar jawaban dari istrinya ini, Nabi Ibrahim AS pun akhirnya berkata kepada istrinya. Wahai istriku, Sesungguhnya yang datang tadi adalah ayahku. Nabi Ibrahim AS. Dan sesungguhnya dia telah berpesan kepadamu. Dan juga kepadaku, Agar kiranya aku menceraikanmu. Kita pisah, Dan kita tidak lanjutkan kehidupan kita di rumah tangga ini. Akhirnya Nabi Ibrahim AS pun menceraikan istrinya yang pertama. Kemudian kaum muslimin rahmatullah s.w.t. Nabi Ismail, Menikah lagi dengan, Perempuan yang lain yang solehah. Dan, Akhirnya Nabi Ibrahim AS pun, Datang untuk kedua kalinya. Menjenguk anaknya Ismail. Tetapi, Di kali yang kedua ini, Nabi Ibrahim, Tetap tidak mendapatkan, Anaknya di rumahnya. Dan ia, Bertanya kepada, Istri keduanya, Sebagaimana ia bertanya, Dengan pertanyaan yang sama, Kepada istri, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang pertama tadi, Yang telah diceraikan. Ia katakan, Bagaimana kehidupanmu? Ia mengatakan, Maksudnya kami, Di atas kenikmatan. Allah s.w.t. Memudahkan urusan kami. Kemudian, Ia, Tidak menguluhkan apa-apa, Di hadapan Nabi Ibrahim. Kemudian, Nabi Ibrahim melihat, Bahwasanya, Ini adalah wanita yang soleh. Dan akhirnya, Sebelum ia, Pulang, Dan kembali, Ke kampungnya, Meninggalkan rumahnya, Nabi Ismail, Ia pun berkata, Berkata kepada, Istrinya Ismail yang kedua ini. Kalau nanti Ismail datang, Maka sampaikan salamku kepadamu, Sampaikan salamku kepadanya, Dan, Sampaikan pesanku, Kepadanya, Agar kiranya ia tetap, Meneguhkan, Dan tidak mengganti, Kosen pintu rumahnya. Maka pergilah, Nabi Ibrahim a.s. Dan selama beberapa saat, Datang Nabi Ismail. Dan kembali, Ia merasakan, Bahwasanya, Sebelum ini, Ada orang yang datang, Mampir ke rumahku. Ia pun berkata kepada, Istrinya, Wahai istriku, Apakah sebelum ini, Ada orang, Yang datang, Ke rumah kita. Maka istrinya mengatakan, Benar, Wahai suamiku, Sungguhnya ada orang, Dengan ciri-ciri demikian, Dan demikian. Ia bertanya tentang, Keadaan kita, Maka aku jawab, Keadaan kita di atas, Kenikmatan, Allah s.w.t. Memberikan kita kemudahan, Dan ia juga berpesan, Kepada aku, Dan sebelumnya, Ia berkata, Titipkan salamku, Untuk Ismail, Dan ia berpesan, Agar kiranya, Engkau, Tetap, Meneguhkan, Dan tidak mengganti, Kosen, Pintu rumahmu. Maka disinilah, Ismail kembali, Berkata kepada istrinya yang kedua, Wahai istriku, Sesungguhnya, Laki-laki tersebut, Adalah ayahku, Yakni mertuamu. Dan ia telah berpesan kepadaku, Agar kiranya, Aku tetap mempertahankanmu. Kosen pintu disini, Permisaran untuk dirimu. Ia memerintahkanku, Untuk menjagamu, Dan mempertahankanmu. Kau muslimin, Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ya, Singkat cerita, Hari berlalu, Dan Nabi Ismail pun, Menjalani kehidupan, Sebagaimana, Ya, Biasanya, Ya, Di suatu saat, Ya, Ia, Berada di, Dekat air zam-zam, Kemudian, Ia juga melakukan perkerjaannya, Berupa, Yakni meruncingkan anak panah. Di saat itulah, Ternyata bapaknya, Datang, Untuk ketiga kalinya, Untuk menjenguk anaknya Ismail, Alayhi salam. Tadkala, Ya, Mendapati, Bapaknya datang, Ya, Dari negeri yang jauh, Ia pun, Memeluk bapaknya. Ia pun, Bernostalgia kepada, Dengan bapaknya. Dan mereka pun saling, Berjenggrama. Kau muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ya, Tadkala, Nabi Ibrahim, Bergunjung ke kediaman Nabi Ismail, Yang ketiga ini, Ia pun, Berkata kepada Nabi Allah Ismail, Wahai anakku, Sesungguhnya aku datang kesini, Di antara juga, Untuk memiliki tujuan, Yaitu, Aku diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk membangun, Rumah Allah, Di kota ini, Di tempat, Dimana kamu berada. Dan aku, Menginginkan agar kiranya, Engkau, Ya, Menolongku, Membantuku, Dalam membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Akhirnya, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail pun, Membangun bersama, Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Mereka berdua, Membangun, Ka'bah, Yang dijadikan sebagai, Qiblat, Kau muslimin, Hingga hari kiamat kelak. Dan tetkala ia, Ya, Nabi Allah Ibrahim dan anaknya membangun, Ya, Mereka tidak, Berhenti, Ya, Mengucapkan, Doa, Agar kiranya amalan mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa tersebut, Dan maksud amal Al-Quran, Rabbana, Taqobbal minna, Innaka, Antas samiwan alim. Wahai Rabb kami, Terimalah, Amalan kami ini, Sesungguhnya engkau maha mendengar, Lagi maha, Mengetahui. Dan, Tentunya doa, Yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya, Adalah doa yang dijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'um muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sebelum kita akhiri, Ya, Ada permasalahan, Fiqhiyah, Yang, Perlu kita pahami. Ya, Menilik dari, Kisah Nabi Allah Ibrahim alai salam, Yang meminta, Anaknya, Untuk menceraikan, Istrinya tadi. Ka'um muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Tadkala ada, Seseorang, Yang, Diminta oleh, Bapaknya, Untuk menceraikan, Istrinya, Apakah, Ia akan lakukan, Atau tidak? Karena, Ya, Semuanya, Kisah, Nabi Ismail ini, Yang diperintahkan oleh, Bapaknya Nabi Ibrahim, Ya, Untuk menceraikan, Istrinya, Ini juga berulang, Dan terjadi kepada, Sahabat yang mulia, Ya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ketika, Umar bin Al-Khattab, Memerintahkan anaknya, Untuk menceraikan, Istrinya. Maka, Tadkala mendengar, Perintah dari, Bapaknya ini, Abdullah bin Umar, Pun, Ya, Mendatangi Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia berkata, Ya, Rasulullah, Sengguhnya, Bapakku, Memberitahkanku, Untuk menceraikan, Istriku. Apa tanggapan Anda? Maka, Ya, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bersabda, Ati'adak. Taatilah, Bapakmu. Nah, Dari sini, Kau muslimin, Rahmatnya Allah, S.A.W. Apakah setiap kejadian, Tadkala ada seorang ayah, Memerintahkan, Anaknya, Untuk menceraikan istrinya, Apakah, Perintah ini, Wajib dilakukan, Atau tidak? Maka, Di sini, Kau muslimin, Rahmatnya Allah, S.W.T. Para ulama, Telah menjelaskan, Jikalau, Ya, Bapaknya ini, Merupakan seorang, Yang, Seperti, Ibrahim dan Umar bin Al-Khattab, Yang mana, Orang-orang soleh, Jika bapaknya, Termasuk orang-orang yang soleh, Bapaknya, Orang-orang yang berilmu, Ya, Pertakwa kepada Allah, S.W.T. Maka, Ia lakukan, Eh, Maka, Ia, Mentaati perintah bapaknya, Ketapi, Kau muslimin, Rahmatnya Allah, S.W.T., Tadkala, Ya, Dilihat, Bapaknya ternyata, Termasuk orang-orang yang, Bukan soleh, Bahkan orang jahat mungkin, Dan orang yang tidak, Menegakkan solat, Atau, Melaksanakan perintah, Perintah Allah, S.W.T., Maka, Yang dilakukan bagi, Seorang anak, Adalah tidak, Mematuhi perintah, Bapaknya ini, Kira dikhawatirkan, Inilah bentuk ketaliman, Ya, Bentuk perintah, Yang tidak benar, Maka, Dalam ajaran kita, Kita dilarang, Untuk, Membuat, Ketaliman, Kepada orang lain, Tadkala seorang, Mematuhi perintah, Bapaknya, Yang bukan, Termasuk orang-orang soleh, Untuk menceraikan istrinya, Maka, Sesungguhnya, Perbuatan tersebut, Merupakan bentuk ketaliman, Kepada istrinya, Kau muslimin, Ini dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Inilah, Kisah Nabiullah Ibrahim alaih salam, Berserta keluarganya, Mudah-mudahan, Kita bisa mengambil, Ibrah, Pelajaran, Dari, Kisah, Kisah tersebut, Dan tentunya, Kita, Sebagai seorang, Muslim, Diharapkan, Mampu, Mengambil, Pelajaran-pelajaran, Dari, Kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala, Sebutkan dalam Al-Quran, Ya, Fabi hudahumu qtadih, Maka, Ya, Dari petunjuk-petunjuk mereka, Petunjuk-petunjuk Nabi dan Rasul, Ya qtadih, Ambillah pelajaran, Jadikanlah suri talodan, Maka, Dari itu, Kau muslimin, Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Dari kisah Nabi Ibrahim ini, Hendaknya kita, Dan diharapan kepada kita semua, Mampu, Mengambil pelajaran dan ibrah, Dari kisah beliau, Kita akhiri dengan doa kafiratul majlis, Subhanakallahumma bin hamdika, Asyadu an la ilaha ilanta, Astaghfiruka wa atubi ilaiki, Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!